Seorang nenek di Banjarumasin, Kalimantan Selatan, diduga sengaja ditinggalkan di pasar dan dipaksa untuk meminta-minta. Aksi tersebut dilakukan seorang perempuan parubaya yang konon merupakan anak tiri dari sang nenek. Kejadian ini terjadi di pasar lama kota Banjarumasin. Dilihat dari unggahan video akun Instagram, Reyhan Atalah, terlihat seorang wanita berhijab lebar, tengah diamuk orang-orang di pasar tersebut. Para pedagang itu gerak, lantaran wanita itu sudah beberapa kali, sengaja meninggalkan sang nenek di sana. Warga terus mengocahi wanita berhelem putih itu, bahkan saat wanita itu membawa sang nenek ke motor. Saking geramnya, warga sempat melakukan aksi main tangan. Mereka juga memperingatkan wanita tersebut untuk tidak datang lagi ke sana. Bagi. Berlmingat satu arus, khususство dari kawaranbelian dua王 masih di gep目an, safety balas, masalah wajah diri Hanya pasak. Rasanyauleye lancarcrian makap, di mana keranoth, ternyata ketika hadapan diuruan sebagai biksu beli orang yang nada di Explorer, di sini sosial dan putrongan jadi kita juga nanti kita lagi cari dibawa bulek si den si den bawa kerema sakit si den 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 ha tapi diantar kesini siapa si den piralkan ya woy laporakan buktinya kenapa Hai awas belakang sini lagi semalam haram 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 awas belakang lagi